Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jair, ini alhamdulillah pelajaran mudah saja insyaallah Qala'al mu'alif rahmatullahu ta'ala Babul ma'fudoti minal asma Bab yang dijer dari isim Bab yang dijer dari isim Qala'al ma'fudotu salah satu Iyan dikhobat, itu ada tiga Mahfudun bilhar Pertama dijer dengan har Huruf jair maksudnya Yang kedua dijer dengan idopah Ini yang ketiga Yang ikut kepada yang dijer Kata bala langsung Maka dijer dengan huruf Mudah kalau ini Dia adalah apa yang dijer dengan Min, ila, an, ala, fi, ba, lam, ka, hata, waw, ta, ruba, mud, munggu Tidak ada tambahan Ini seperti yang disebutkan di mana? Di mata jurumi Kemudian incian yang ketiga Tujuh yang pertama itu bisa menjer dohir dan domir Tujuh yang pertama berarti mana? Min, ila, an, ala, fi, ba, lam Sampai situ Itu namanya tujuan pertama Itu bisa menjer isim dohir Bisa menjer isim domir Tampak kan? Nah contoh lihat Ini kita akan baca cepat contohnya Wa minka wa min nuh Minka Dia menjer domir dan Dohir Ilallahi marji'ukum Dia menjer apa itu? Dohir Ilayhi marji'ukum Dohir Latarkabunna tobakon an tobakin Radiyallahu anhum wa radu'an Wa alaiha wa alal pulki tuhmalun Dohir dan Dohir Langsung Dalam satu Ayat Wa fil ardi ayatum Wa piha ma tashtahil ampus Amanu billah Amanu bih Lillahi mafis samawat Lahu mafis samawat Amin Selesa itu tujuan pertama Contohnya Wa sabatul akhirah Karena beliau sebutkan tujuh belas Tujuh yang terakhir Tujuh setelanya Yang beliau sebutkan empat belas kan Tujuh setelanya Takhtah subi dohir Wa la tadukul ala domir Wa la tadukul ala mudmar Itu khusus untuk dohir tidak masuk pada domir Itu khusus untuk dohir tidak masuk pada domir Terus rinciannya Di antaranya ada yang tidak khusus untuk dohir tertentu Di antaranya ada yang tidak khusus untuk dohir tertentu Wa huwal kaab Wa hatta wal waw Tiga ini Kaab hatta waw Dohir yang penting dohir Tidak khusus kata tertentu Nah warjatan kaddihan Mana dia? Kaddihan Wa zaidun kal asadi Wa qadada tadakulu ala domir Pidururuti si'ir Kadang masuk pada domir Tapi pada darurat si'ir Bapak? Kadang masuk pada domir Tapi dimana? Didururut apa? Si'iriyah Si'irnya ada di catatan di bawah Iya Lihat Kekulir rojiz Qoladdanabati Shimalan kasaba Wa umma au alim Gaha Au akroba Mana dia? Gaha Masuk pada apa itu? Ha? Domir Itu dorurubah C'ir Wa nah hatta matla'il pajri Mana? Matla'i Dijari oleh siapa ini? Hatta Wa qolihim akaltus sama kata hatta Rok siha Biljer Dibaca jer Rok siha Karena bisa dibaca Rok suha Rok sahha Bapak? Bapak kan? Iya Ini dibaca jer Berarti hatta disini huruf Jer Wa nah wallahi Mana? Warrohmani Arrohmani Wa min hama yaqtasubillah Warrobb Iya Disitu Mudho panlil ka'ba Awliya ilmu takalim Kata belum? Di antaranya apa yang dijer dengan apa yang menjer Apa yang diantaranya apa yang khusus untuk lapat Allah Dan lapat rob Yang disandarkan kepada ka'bah yaitu robbul ka'bah Atau ya ilmu takalim Atau disandarkan kepada ya mutakalim yaitu warobbi Wa huwa tak Yaitu tak Tak itu hanya menjer lapat Allah Tallahi Dan menjer lapat rob Lapat rob Yang disandarkan kepada ka'bah Tarobbil ka'bah Atau disandarkan kepada ya Tarobbi Paham ini tak Itu namanya khusus Itu sedikit Paham ini Sedikit Dia menjer apa itu? Lapat selain Allah Selain dalam lapat rob Paham Gini dia menjer siapa? Arrohman sama Hayat Paham Tapi ini nada roh Apa artinya nada roh tadi? Sedikit Jarang Jarang bilang ya Tampak saudara? Iya Jarang terjadi Wa min hama yak tasubit zaman Di antara jer tadi Ya menjer dohin Ada yang khusus untuk zaman saja Ada yang khusus untuk zaman saja Wa huwa mundu wa mud Yaitu ini adalah mundu dan apa? Mudu Dua ini Nah maru aituhu mud yaumil jum'ati Yaumi diajar Aumud yaumaini Paham kan? Diajar apa itu? Yaumaini Wa min hama yak tasubin nakirot Di antaranya ada yang khusus untuk nakirot Dohir tapi harus apa? Nakirot Wa huwa rubba Ini adalah rubba Nah rubba rojulin fiddari Wa qada tadakulu ala domirin go'ibin Mulazim nil'i prodi wat tadkir Nah ini saja kadang Kadang masuk kepada domir go'ib Yaitu hu Yang selalu muprot mudakar Yaitu domir hu Kadang 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 masuk pada domir hu Wa tafsiru bitamizin ba'dahu Dan dijelaskan dengan tamis setelahnya Mutobikun lil ma'na Yang sesuai dengan maknanya Artinya Setelah dia menjer domir Biasanya setelahnya masuk Sebagai apa? Tamis Ini faedah ini Di antara tempat datang tamis Setelahnya adalah setelah rapat rubba Tapi syaranya Kalau dia menjer apa? Domir Domirnya go'ib mudakar Maksudnya go'ib mudakar itu siapa? Hu Lihat Nah Kau lihi Contoh perkataannya Rubbahu pitiatan Jadi dia menjeruhu Pitiatan sebagai apa? Yes Domir Apa? Tamis Selesai Kemudian berikutnya lagi Wa qada tadakulu rubba Kadang rubba dihilangkan Kadang rubba dihilangkan Wa yabako amaluha ba'dal wawi Dan tetap amalannya Setelah waw Yang disebut dengan waw apa ini? Waw rubba Ini sudah ada di Tufah Lihat kakau lihi Seperti perkataan penyair Wa laylin kamaujil bahari arqasudulahu Alayya bi'an wa'iluhumumi liya batali Mana dia? Wa laylin Itu kan bukan waw sumpah Itu bukan waw sumpah Ini ada rubba yang dihilangkan Fasanya apa? Wa rubba laylin Tampak kan? Ciri-ciri ada rubba yang dihilangkan Itu ada waw terus Nakiro Terus apa? Nakiro Kan rubba kan masuk pada siapa? Masuk pada apa? Nakiro Wa ba'dal fa Demikian pula bisa dihilangkan rubba Setelah fa Ini juga banyak Ini juga banyak Kakau lihi Seperti perkataannya Mana dia? Fah mitliki Asalnya Fah rubba mitliki Dia tiba-tiba dijar Dia tiba-tiba dijar setelah fa Maka ketahui lah Itu bukan dijar oleh fa Tapi yang menjarnya siapa? Rubba yang dihilangkan Wa ba'da bal Kau lihlan Biasa juga setelah bal Tapi sedikit Jadi kalau tadi waw itu asalnya Kemudian fa itu banyak Kemudian bal Itu apa? Sedikit Kau lih seperti perkataannya Bal mahmahin Kotok tu ba'da mahmahin Mana dia? Bal mahmahin Asalnya Bal rubba mahmahin Tampak kan? Wa bidunihinna akol Tanpa mereka itu Lebih sedikit Tanpa mereka itu Akol Apa artinya akol? Lebih sedikit Maksudnya tanpa siapa? Tanpa waw Bukan tanpa rubba Kok tanpa rubba selesai Memang ini rubba dihilangkan Tanpa apa? Tanpa waw Tanpa fa Tanpa Bal Itu akol Sedikit sekali Lebih sedikit Kau lih seperti perkataannya Rosmi darin wakob tu fi tolali Rosmi darin wakob tu fi tolali Rosmi Kenapa dibaca rosmi? Ya kan? Dijair Siapa yang menjairnya? Rubba al-mahdupa Rubba yang dihilangkan Selesai? Jelas? Selesai Kemudian berikutnya lagi Pembahasan tambahan disini Pembahasan tambahannya Ditambahkan ma Kebanyakannya Setelah min Jadi jadinya Min ma Dan an An ma Dan ba Bima Paham jadinya? Jadi biasa Seringnya ditambahkan ma Setelah min Jadi apa tadi anda bilang? Mim ma Setelah an Jadinya Amma Setelah ba Jadinya Bima Terus apa yang terjadi Kalau ada ma Kata beliau Falat aku puhunaan amalil jair Maka tidak menahannya Dari amalan jair Artinya walaupun ada ma Dia tetap apa? Beramal Tidak menahannya Tentang kan? Dari amalan jair Nah contoh Mim ma Koti Atihim Kenapa ini dia jair? Siapa yang menjairnya? Min Yang digabungkan dengan ma Itu Amma Koli Lin Siapa yang menjairnya? An Babi Ma Nakutihim Siapa yang menjair? Bi Ma Bi Masa menjair ma Bima Iya baiklah Alhamdulillah Jadi lapar saya antum Iya Kemudian selesai Jadi bisa ditambahkan ma Setelah itu tiga itu Tapi tetap beramal Itu keunggulannya Ada lagi disana Ditambah ma Tidak beramal Lihat Watu dadu ba Ba dal kaf Wa rubah Ditambah juga ma Itu setelah kaf Dan rubah Jadinya kamal Dan jadinya rubah Ma Kamal sama apa? Rubah Ma Ini sering kita dapat Wal golib Antaku fahuma Anil amal Kebanyakannya Menahannya dari beramal Artinya tidak jadi apa? Beramal Oleh karena itu Kata beliau Faya da kulani Al hina idin Alal jumlah Alal jumlah Maka ketika itu Biasanya masuk pada jumlah Bahkan kadang masuk pada jumlah Fi'liya Rubah Ma Ya waddul ladina Jumlah apa dia masuk Jumlah Pilih Padahal rubah itu Masuk pada huruf Jer pada asalnya Tapi kalau masuk Ma Sudah bebas Karena jadinya Tidak beramal Hati-hati ini Tapi dua ini Dua Yaitu Dukat sama apa Rubah Seperti perkataannya Rubah Ma Awfaitu Fi'alamin Tarfantau Bishamalatu Mana dia Rubah Ma Nggak beramal Oleh karena itu Awfaitu Selanya Fi'il Perkataannya Tidak beramal Kalau dia beramal Makan dibaca apa Saipi Lakodela Takupuhuma Dan Kadang Tidak Menahannya Kadang ini ya Asalnya Tidak beramal Kalau ada apa Ma Tapi Kadang Tidak Menahannya Artinya Tetap Beramal Kakaulih Seperti perkataan Penyair Rubah Ma Dorbatin Bisaifin Sokilin Baina Busra Wataknatin Najla Mana dia Dorbatin Dijair Siapa Menjairnya Rubah Tidak batal Amalannya Karena ada Siapa Ma Wa Kauhlihi Dan Perkatanya Juga Penyair Wa Nansur Maulana Wa Na'alamu Annahu Kamannasi Majrumun Alaihi Wajarimu Mana dia Kamannasi Yang menjairnya Siapa Yang tidak Terhalangi Amalan Dari Oleh Ma Selesai Majrumun Dengan huruf Jer Paslon Berikutnya Paslon Wa Amal Makudubil Idopah Adapun Yang Jer Ada Masalah Tidak Asalnya Tidak Asalnya Jangan Jangan Amalkan Maka Dibilang Kode Kadang Beramal Itu yang sedikit Baik Paslon Berikutnya Paslon Kamappi Sebagaimana Dalam Contoh Gulami Zaidin Kalo Mudob Tidak Boleh Ditambil Wamin Nunai Dan Wajib Mudob Kosong Dari Dua Nun Dua Nun Apa Itu Ad Ad Nabi Wal Jam Yaitu Nun Nya Mutana Dan Nunya Jam Mudakar Sal Wajib Nah Gulama Zaidin Asalnya Sebelum Idopah Gulamani Wa Katibu Amri Asalnya Sebelum Idopah Katibuna Jelas Kemudian Wal Idopah Terbagi Tiga Dari sisi Makna Min Hama Yok Darub Diantaranya Ada yang Ditakdirkan Dengan Lam Makna Li Milik Wal Akhtar Dan Kebanyakannya Nah Gulamud Lizaidin Gulamud Zaidin Ini Lizaidin Wa Tawbu Bakirin Aili Bakirin Wa Ma Asbah Dalik Dan Yang Mirip Dengan Itu Diantaranya Ada yang Ditakdirkan Dengan Makan Min Ini Sudah Lewat Ketentuannya Bahkan Dimirta Kalau Mudob Adalah Bagian Dari Mudob Ilai Ini Juga Banyak Kalau Tadi Itu Itu Yang Paling Banyak Maknanya Li Ini Juga Banyak Nah Contoh Baju Dari Sutra Pintu Dari Kayu Cincin Dari Selesai Ini Maknanya Dari Kana Mudob Bagian Dari Mudob Khusus Jenis Ini Yaitu Yang Ditakdirkan Maknanya Min Boleh Dinasuk Mudob Nilainya Sebagai Tamiz Sebagaimana Tidak Dalam Bab Tamiz Jadi Boleh Baca Saubun Khuzan Babun Sajan Khotamun Hadidan Tapi Tanbin Karena Dia Bukan Mudob Lagi Boleh Juga Baca Yaitu Sebagai Tabi Untuk Mudob Nanti Dira Sebagai Atop Bayan Nanti Dira Sebagai Apa Atop Bayan Tabi Pengikutnya Jadi Antum Baca Tabun Khuzun Babun Sajun Khotamun Hadidun Paham Kan Jadi Boleh Tiga Bacaan Boleh Tiga Bacaan Di Antaranya Ada Yang Ditakdirkan Dengan Maknati Wah Kolin Kolin Sedikit Jadi Yang Terbanyak Itu Li Kemudian Tingkat Kedua Siapa Ming Tingkat Terakhir Fi Ditakdir Kemana Fi Ini Kalau Mudobnya Terjadi Di Dalam Mudob Pun Ilai Ya kan Sudah lewat Tentuan kan Kalau Mudob Terjadinya Di Dalam Mudob Pun Ilai Atau Mudobnya Dikelilingi Oleh Mudob Pun Ilai Bal Nah Contoh Bal Makrul Layli Yaitu Maka Terjadi Di Malam Hari Wahai Penghuni Penjara Ini kan Sohibai Paham kan Dua Penghuni Penjara Lihat Iya Penghuni Penjara Di sini Mudob Mudob Pun Ilai Maknanya Apa ini Fi Yaitu Wahai Yang berada Di dalam Penjara Jelas kan Kemudian Setelah itu Kalau itu Dari situ Tadi Itu Buku Dasar Anda Masukkan Semua Itu Di Buku Dasar Ini Sampai Disitu Tambahannya Ini Setelah Kalau Sampai Situ Tadi Buku Dasar Itu Yang Paling Penting Sebagai Pemula Wal Kemudian Berikutnya Wal Idopa Itu Terbagi Dua Ada Lap Diatun Wa Makna Wiatun Ada Namanya Idopa Lap Diatun Yaitu Karena Kepentingan Lap Ini Tidak Bermakna Min Tidak Bermakna Fi Tidak Bermakna Li Ini Idopa Lap Dia Karena Dia Untuk Meringankan Lap Saja Yang Kedua Wa Makna Wiatun Ada Idopa Makna Wiatun Inilah Yang Dijelaskan Tadi Itu Itulah Idopa Apa Tadi Makna Wiatun Tadi Yang Maknanya Min Maknanya Li Maknanya Fi Itu Disebut Idopa Makna Wiatun Paham Ini Dan Bedanya Idopa Lapdia Dan Makna Wiatun Itu Tadi Yang Pertama Kalau Lapdia Hanya Sekadar Lapat Kalau Makna Wiatun Ada Makna Yang Mau Dicap Ada Makna Min Ada Makna Fi Ada Makna Li Kemudian Kemudian Perbedaan Yang Kedua Idopa Lapdia Tidak Memberikan Faedah Makrifah Walaupun Dia Didopakan Kepada Makrifah Sementara Idopa Makna Wiat Memberikan Faedah Makrifah Jelas kan Jadi Ini Lapdia Memang Karena Lapat Saja Murni Karena Lapat Untuk Meringankan Lapat Tidak Ada Faedah Dari Sisi Lain Lihat Contohnya Sebentar Belokan Katakan Iya Faedah Lapdia Tudobit Tuh Amron Supaya Langsung Jelas Ini Walaupun Sebenarnya Kalau Bukan Tadi Itu Yang Makna Biyah Itulah Lapdia Pahamin Sebenarnya Kalau Antun Tahu Itu Tadi Yang Makna Biyah Takdirnya Makna Min Fi Li Berarti Selain Itu Apa Siapa Lapdia Tapi Ini Tambah Mantap Jadinya Lapdia Ketentuannya Ada Dua Pertama Ayyakunal Mudofu Sifatan Harus Mudof itu Sifat Yaitu Kata-kata Mustad Sifat Disini Bukan Naat Maksudnya Kata-katanya Bentuk katanya Isim Fa'il Isim Ma'ul Yang Kita Ditasrip Isim Fa'il Isim Ma'ul Itu Semua Namanya Apa Sifat Itu Ketentuan Pertama Yang Kedua Wahyakunal Mudof Ilai Makmulan Litil Kasipah Harus Mudof Nilainya Diamili Oleh Sifat Itu Misalnya Tata Tata Niafanya Hada Balibun Zayda Paham Hada Balibun Zayda Apa Sifat Kedek Sifat Beramal Aman Kedek Pilih Ada Bumpi Dalam Kesemuli Kedek Apa Kedek Pahim Kembali Zayda Eh Kedek Harja Zayda Ambil Mabuyun B Paham Kan itu Beramal Sama Yang Bila Dorobah Harga Zayda Ini Memukur Zayda Paham Ini Namanya Ambil Yang Ini Namanya Apa Ambil Ini Namanya Mahmul Tawamul Berarti Yang Di Ambil Soalnya Berapa Kali Kita Jelaskan Mahmul Pahamul Pahamul Ya Ini Namanya Apa Mahmul Ah Inilah Apanya Hada Doribun Zayda Berat Seperti itu Boleh Diringankan Boleh Didovahkan Boleh Tumpahkan Hada Doribun Zayda Tumpahkan Tumpahkan Ini Namanya Lathia Karena Mau Diringan Kelapat Kan Bisa Bila Harga Doribun Zayda Boleh Tumpahkan Diringan Baca Harga Doribun Zayda Harga Doribun Zayda Tumpahkan Ini Namanya Lathia Karena Kepenting Lathia Tidak 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 Yang Mengukur Zayda Tampahkan Terus Doribun Dijari Malik Padahal Didovahkan Baca Malik Dijari Dibanding Tidak Memberikan Pengaruh Itu Dia Memang Hanya Sekadar Apa Lathia Pertanyaan Apakah Terkenal Syarat Apa Syaratnya Tadi Ada Berapa Dua Syarat Pertama Sifat Ini Sifat 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 Apakah Ini Makmulnya Makmulnya Pada Dada Sampai Dipahaminin Itu Syarat Itu Syarat Iya Kalau Datang Dalam Bentu Lain Bukan Sifat Maka Tidak Jadi Kalau Bukan Makmulnya Juga Tidak Jadi Walaupun Dia Sifat Tapi Bukan Makmulnya Tidak Jadi Itu Dua Syarat Harus Terpenuhi Belum Terangkan Belum Lanjutkan Yang diinginkan Dengan Sifat Adalah Isim Fa'il Nah Dori Buzaydin Wasmul Makul Nah Madrubul Abdi Was Sifat Musyabahatu Tiga Nah Hasanul Wajihi Paham Ini Asalnya Hasanul Al Wajha Paham Asalnya Asalnya Apa Hasanul Al Wajha Mana yang ringan Hasanul Wajha Atau Hasanul Wajhi Ha Tampatan Jelas Itu lebih ringan Ini Tiga Jadi Kalau Dibilang Sifat Ini Untuk Pahami Isim Fa'il Atau Isim Mab'ul Atau Sifatul Musyabah Sifat Yang diserupakan Dengan Isim Fa'il Sifat Musyabah Sifat Yang diserupakan Dengan Isim Fa'il Selesai Wal Makna Wiyah Sementara Makna Wiyah Mantafa Fihal Amron Apa Yang tidak Ada Dua Tadi Makna Wiyah Apa Yang tidak Ada Dua Muzahidin Itu apa Itu Itu Muzahidin Kenapa Lihat Kitab Lihat Mudok Apakah Sifat Bukan Bukan Sifat Bukan Sifat Musyabah Selesai Pokoknya Apa Yang Tidak Ada Itu Langsung Makna Wiyah Coba Dua Nah Gula Muzahidin Apa Yang tidak Ada Dua Langsung Tidak Ada Dua Perkara Nah Gula Muzahidin Apakah Dia Sifat Bukan Apakah Dia Awil awal Atau Tidak Ada Yang Pertama Lihat Nah Ikromu Zaydi Ikrom Bisa Beramal Paham Ikrom Kan Dia Mas Mas Bisa Beramal Amalan Tapi Apakah Dia Sifat Paham Ini Jadi Ini Yang Tidak Terpenuh Yang Mana Yang Tidak Terpenuh Mana Sifat Karena Sifat Sifat Masyabah Ini Ikrom Masdar Ini Ikrom Adalah Masdar Jadi Tidak Terpenuhi Syarat Yang Pertama Atau Yang Tidak Terpenuhi Yang Kedua Saja Yaitu Dia Sifat Tapi Yang Keduanya Bukan Mak Bukan Mak 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 Ini Asalnya Bukan Katibun Al Khodia Sebelumnya Kalau Tadi Ada Domir Beramal Kepada Sebelumnya Ya Kalau Ini Engga Ada Apa-apa Ini Berarti Al 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 Isi Apa Isi Fain Tapi Kalau Setelahnya Bukan Mak Mak Tidak Jadi Jadi Harus Terpenuhi Berapa Syarat Dua Kapan satu saja tidak terpenuhi Apalagi dua-duanya tidak terpenuhi Tampal di Yang mana yang belum Siapa Kalau kamu paham labdia Maknanya paham Labdia Dia dipersyarankan dia Harus berumah simpan Misalnya disimpan Dori Harus berumah apa? Disimpan Dori Terus disimpan Beramat kepada setelahnya Misalnya disimpan Dori Harus bisa seperti itu Itu asalnya Dibaca apa? Dori 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 Kenapa labdia? Karena 2000 Zedan berat. Subah ingat menjadi atas 2000 Zedan. Syaratnya apa nih? Syaratnya. Bang. Syarat pertama dia harus tiba. Bang, syarat pertama. Syarat kedua dan ini akan menerima labdia harus dia ambil. Yang beramat pada muntur. Paham? Itu asam yang menerima labdia adalah makulur bimbingnya itu. Paham itu syaratnya? Sudah paham itu? Paham? Yakin? Saya masuk. Gulangu Zedan. Itu apa ini? Lihat dulu bertahun. Apa yang boleh simpan? Iyat apa tadi dibilang simpan? Iyat isim pa'il, isim ma'ul, simpan musyabah? Gulang. Kan salah tadi harus simpan? Harus isim pa'il atau isim? Ma'ul atau simpatul? Musyabah. Gulang. Apakah isim pa'il? Apa tadi isim pa'il atau isim pa'il? Tidak. Disorop, disorop. Pelajar isim pa'il itu fa'il. Tidak. Apa yang isim ma'ul? Tidak. Yang disorop? Ma'ulun. Apakah sifat musyabah? Sifat. Sifat musyabah? Sifat musyabah itu isim fa'il. Mirip yang mirip dengan isim fa'il. Seperti Hasan. Sifat musyabah itu saudara yang ada tasribnya. Gulang ada tasribnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak terpenuhi kan syaratnya. Terus. Apakah zahid ma'ulun? Kan syaratnya tadi harus begini. Apakah zahid ma'ulun? Bukankan? Berarti ini apa? Itu apa? Ma'anabiyah. Yang tidak terpenuhi berapa syarat? Tidak. Dua. Dua syaratnya dari mana? Tiga dari Ambon. Dua saja kan? Kan memang dua syaratnya disana. Harus sifat atau dia setelahnya makmulnya. Artinya kalau bukan sifat bukan makmulnya, bukan. Bang, bang. Kenapa dari kata-kata yang saya sudah dia terponuli syarat mudok dimurunkan sama sifat saja. Khususnya kan? Kalau dia dimakmul saja dia dimurunkan mudok ke ma'ul, kan pada akhirnya dia sifat. Sifat. Mana sifat? Misalnya kan syarat pertama dia harus ini katanya mudoknya sifat. Hah? Harus mudoknya sifat. Harus mudoknya sifat. Isim fa'il, isim ma'ul, atau isim sifatul musyabtah. Terus, syarat kedua harus makmulnya. Nah, kita bilang apa? Ini kan makmul. Ini syarat kedua ya, sifat. Dia harus makmulnya. Tapi dia harus kan itu, pada ujung-ujungnya harus sifatnya. Tidak. Masalahnya disana ada yang kedua makmul, yang pertamanya bukan sifat. Bukan pada ujungnya tidak jadi. Tahu? Atau ada juga nanti contoh, disana sifat, setelahnya bukan makmulnya. Makanya harus itu dua. Tidak pasti. Tidak pasti. Hah? Harus ada sifat. Iya, karena harus ada sifat. Tapi sifat itu setelahnya harus makmulnya. Tidak boleh satu. Kan sebentar, lihat. Nah, sekarang. Yang kita terkenal ini berapa? Dua. Yaitu pertama, dia bukan sifat. Bukan isim fa'il, bukan isim ma'ul, bukan sifatul musyabtah. Karena isim fa'il, isim ma'ul, sifatul musyabtah, ada tasribnya. Ada tasribnya. Paham kan tadi? Dorobaya, ribu, dorbat, gulam, apa tasribnya? Gulam, mayak, lamu, gulmah, gitu. Kan ada tasribnya. Paham kan? Berarti dia bukan apa? Sifat. Terus, apa ada sifatul musyabtahnya? Apakah tadi asalnya? Gulam, munzaidan? Bukan. Berarti yang tidak terpenuhi berapa? Dua. Contoh yang tidak terpenuhi, yang kedua saja. Tidak yang pertama. Ya, contoh yang tidak terpenuhi, kedua saja, yang pertama tidak. Contoh yang mereka bilang, ikram, ikram, mu'zeid. Did. Ini asalnya, ikramun, sebenarnya, zeidan. Atau ikramun, zeid. Dan al-fahinya mustaddi. Zeidun sebagai apa? Fa'i. Dari apa? Ikramun. Berarti ini kan makmunnya. Ini namanya ha'am. Amin. Tapi, apakah boleh anda baca, ikramun, zeidan atau zeidun? Tidak dihidupakan. Hidupakan apa namanya ini? Ini namanya Amin. Ya? Ini namanya ma'am. Mahmud. Hidupakan apa namanya ini? Bah. Ma'anabiyah. Kenapa Ma'anabiyah, Faldi? Tidak terpenuhi syarat pertama. Apa syarat pertama? Sifat. Ikram, sifat enggak? Bukan. Kan dia bukan isim fa'i. Dia bukan isim ma'ul. Dia bukan sifatul musyabah. Tapi siapa dia? Masjabah. Kata seribnya, akromayukrimu ikraman. Kalau isim fa'inya mukrimu. Isim ma'ulnya mukromu. Paham? Jadi, ini yang mata apanya? Dia ini sedangkan ma'ulnya. Yang mata apanya? Ini bukan sifat. Sifat, sehingga bukanlah dia. Tapi apa? Mahmud. Jadi, ujungnya berarti bukan sifat. Walaupun ini makmulnya. Atau yang terakhir, dia sifat. Terpengaruh syarat pertama. Tapi yang keduanya bukan makmulnya. Contoh. Katibu Zaid. Katibu Zaid. Katibu Zaid. Sifat. Sifat. Tapi ini apakah aslinya? Katibu Zaid. Yang menulis Zaid. Apakah dia menulis Zaid? Dia tidak tulis Zaid. Zaid tidak. Bukan sebagai makmulun. Binya. Berarti ini bukan amanya. Bukan makmul. Makmul. Ini tidak cuma memeniatakan tukang tulisnya. Juru tulisnya Zaid. Juru tulisnya Zaid. Tampaknya ini? Misalnya ada Paceh. Saya sebagai juru tulisnya. Nah. Paham? Saya ini. Saya ini juru tulisnya ini. Bukan makmulnya. Paham? Bukan makmulnya. Katib. Padahal dia isim? Fa'i. Jadi harus terpengaruh dua. Harus isim fa'i. Setelahnya harus abang. Makmulnya. Kalau bukan isim fa'i batal. Kalau bukan makmulnya batal. Paham saudara? Yakin? Belum? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa lagi? Fajar? Paham. Masa? Azhar? Antum Lhaji di papan. Paham? Iya. Ini. Ini. Ini Azhar. Isim fa'i. Siapa lagi? Siapa lagi? Tapi dia tidak teramal disini. Ini bukan makmulnya. Ini tidak dibatangkan. Katibun Zed. Kalau tadi kan. Dori bun Zed. Kalau ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang mengukur. Zed. Bisa? Kalau ini. Yang menulis. Zed. Jadi apa ini? Zed. Bapak. 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 Adakah Zed bukan apanya? Bukan makmul. Ya bukan pujir. Zed bukan apanya? Bukan makmul. Paham kan? Kan tidak bisa dikasih seperti Zedan disini. Kalau disini kan. Dori bun Zedan. Yang memukul. Zed. Artinya Zed dibukul. Kalau ini. Katibun Zedan. Bisa gak? Yang menulis. Zed. Jadi. Kenapa yang Zed? Kan tidak bisa kan? Paham? Tidak bisa Zed ini dikenai. Pekerjaan. Yang benarnya. Katibu Zedin. Itu pemanahnya. Tidak bisa. Tapi ini Katib. Bukan si betul. Musyabtah. Dipaham kan? Intinya kembali ke fi'il lazim atau muta'adhi juga berpengaruh ke situ. Selisai kata balau watu. Terus. Watu sammahadih li idopah mahdoh. Idopah yang ini. Yaitu idopah yang kedua ini. Idopah makna biya. Dinamakan idopah mahdoh. Idopah murni. Inilah idopah yang sebenarnya. Yang ini. Yang idopah apa? Mahdoh. Idopah makna biya. Jadi idopah makna biya. Dinamakan dengan idopah apa? Mahdoh. Murni. Idopah. Watu fidu ta'arifal mudop. Dan memberikan faedah. Pema'arifatan terhadap mudop. Ingkanal mudop niya'arifah. Kalau mudop ni lainnya apa? Ma'arifah. Nah. Gulam muza'idin. Gulam. Ma'arifah tau nakkira? Gulam. Ma'arifah tau nakkira? Ma'arifah. Kenapa? Disandalkan kepada ma'arifah. Watak sisul mudop. Dan memberikan faedah pengkhususan terhadap mudopnya. Ingkanal mudop ilai nakkira. Jika mudop pun ilainya nakkira. Memberikan faedah pengkhususan pada mudopnya. Jika mudop nilainya adalah nakkira. Lihat. Nah. Gulam murojulin. Budaknya laki-laki itu. Budaknya laki-laki itu. Kan gulam, budak. Umum atau khusus? Umum. Ketika diidopahkan kepada nakkira. Maka menjadi apa? Khusus. Ini faedahnya. Ada pun idopah lafdia. Tadi yang terpenuh dua syarat. Tidak memberikan faedah pemakrifatan. Tidak memberikan faedah pengkhususan. Sungguh dia memberikan faedah keringanan dalam lafad. Anda paham ini? Jadi hanya meringankan apa? Lafad. Watusama goyro mahdo. Dan dinamakan dengan idopah goyro mahdo. Tidak murni. Idopah yang tidak murni. Telsai sudah itu. Ini sudah disebutkan di tukah. Ya. Waswahi yang benarnya. Bahasanya mudopan ilai. Majururun bil mudop. Dijar dengan mudop. La bil idopah. Bukan diijar dengan apa? Idopah. Jelas? Wata biun lil makhudi. Ya'ati fitawabi insyaAllah. Tabi untum makhud. Akan datang dalam pembahasan tawabi insyaAllah. Telsai semuanya. Telsai tinggal bab irob af'al. Karena disini diakhirkan irobnya fi'il. Itu ala penasar fi'il. Ala penjajan fi'il. Belum kita pelajari kan? Disini diakhirkan. Nah setelah ini. Baru nanti masuk di pembahasan. Ya. At-tawabi. Jadi setelah selesai nawasif jawazim. Baru masuk pembahasan apa? Tawabi. Iya. Maksud pembahasan tawabi. Iya. Setelah tawabi. Isi beramal-amalan fi'il. Setelah itu akan selesai. Iya. Seolah-tawabi. Terima kasih.